Keajaiban dunia Begitulah penulis Barat Stanley Lampu menjuluki Cordoba pada era tamadun Islam. Cordoba memiliki seluruh keindahan ornamen-ornamenya begitu mengagumkan untuk dipandang. Jejak kejayaan Islam tak hanya meninggalkan bangunan megah, namun mewariskan peradaban dan ilmu pengetahuan. Makin penasaran dengan sejarah dan fakta unik Cordoba? Yuk mari kita bahas! Secara geografis, Cordoba terletak di provinsi Andalusia yakni sebelah barat Spanyol. Kota bersejarah itu bertenggar di sepanjang tebing sungai Guadalquivir. Kota yang awalnya bernama Ibribat itu dibangun pada masa pemerintahan Romawi berkuasa di Guadalquivir. Sejak saat itu nama Cordoba mulai dikenal. Penguasa Romawi bernama Loto pernah menguasai kota itu dan menjadikannya sebagai ibu kota meridional Spanyol pada 169 sebelum masehi. Julius Kesar, panglima militer dari Romawi juga sempat menaklukkan Cordoba pada tahun 45 masehi. Lima abad kemudian, Cordoba berada dalam kekuasaan Bizantium di bawah komando Raja Got Barat. Sejarah Cordoba memasuki babak baru ketika Islam datang ke wilayah itu pada 711 masehi atau 93 hijriyah di bawah komando Tarik bin Ziyad. Tentara Islam yang membawa pesan dakwah dan berhasil menaklukkan Spanyol dari Got Barat ke Kaisaran Visigot. Misi penaklukan yang dilakukan Tarik bin Ziyad itu dilakukan atas perintah Musa bin Nusair, sang gubernur Afrika Utara di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damascus. Dengan dikuasainya Spanyol, 700 tentara kavaleri Islam yang dipimpin panglima perang Mugits Arumi yaitu seorang bekas budak dengan mudah menguasai Cordoba. Penaklukan Cordoba dilakukan pada malam hari, Mugits Arumi dengan pasukan berkudanya berhasil mendobrak tembok Cordoba. Selain menguasai Cordoba, pasukan tentara Islam juga menaklukkan wilayah lain di Spanyol seperti Toledo, Sevil, Malah, dan Elvira. Selama pemerintahan Umayyah berpusat di Damascus, Toledo lah yang menjadi ibu kota Spanyol. Masjid Katedral Cordoba atau yang sering disebut sebagai Masjid Agung Cordoba merupakan bangunan dengan fungsi dan sejarah yang unik. Masjid Katedral Cordoba pertama kali dibangun sebagai gereja dikarenakan umat muslim yang kian bertambah di Cordoba. Gereja ini pun kemudian membagi ruangan agar bisa menjadi tempat ibadah bagi umat Islam dan Kristen secara bersamaan. Bangunan gereja pun diubah menjadi bangunan masjid sebagaimana Masjid Katedral Cordoba yang kita kenal sekarang di masa dinasti Umayyah. Konstruksi pembangunan masjid ini dimulai tahun 785 sampai 786 Masehi. Tiang dan pilar dari gereja terdahulu tetap digunakan kembali dalam pembangunan Masjid Agung Cordoba. Kemudian di tahun 1236 Masehi, kota Cordoba diambil alih oleh Raja Ferdien III yang merenovasi Masjid Agung hingga akhirnya berubah menjadi Masjid Katedral Cordoba. Tempat bersejarah ini memiliki perpaduan gaya arsitektur barat dan timur begitu megah dan indah dengan aksen khas agama Islam dan Kristen Katolik. Baru-baru ini, kota tua Medina Asahara dijadikan salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Bagi beberapa orang, Medina Asahara mungkin jarang terdengar. Namun bagi kamu yang suka berpetualang ke lokasi-lokasi peninggalan sejarah pasti rasanya tidak sabar untuk melihat sendiri kota bersinar di Cordoba ini. Saat kamu menginjakan kaki ke Medina Asahara, kamu akan melihat reruntuhan kota tua ini, tepatnya di mana istana megah di zaman pemerintahan Muslim oleh Khalifah Abd al-Rahman III. Kamu bisa melihat pilar-pilar megah yang sampai sekarang masih berdiri lengkap juga dengan ukiran-ukiran yang mereprentasikan masa kejayaan kota tersebut. Kalau kalian sedang berkunjung ke kota Cordoba, jangan lupa untuk mengunjungi Medina Asahara. Kalian bisa menikmati sejarah peradaban Islam di Spanyol sambil menatap reruntuhan indah serta angin sejuk yang berhembus. Cordoba juga menjadi tempat lahirnya ilmuwan dan filsuf Islam, salah satunya adalah Ibn Rushd atau yang biasa dikenal dengan nama Aferus. Ibn Rushd memperdalam ilmu teologi Islam, filsuf mempelajari ilmu kedokteran astronomi, fisika, dan linguistik. Bahkan Ibn Rushd berprofesi sebagai hakim dan dokter bagi istana saat kekaisaran Muahidun. Kini kota modern yang berukuran sederhana ini memiliki banyak bangunan peringatan berasitektur menarik dari zaman ketika Cordoba merupakan ibu kota yang berkembang maju di bawah kehalifahan Cordoba yang memerintah hampir seluruh semenanjung Iberia. Diperkirakan Cordoba dengan jumlah penduduk sampai 500 ribu orang ketika itu merupakan kota kedua terbesar di dunia pada abad ke-10 setelah Bizantium. Selain menyimpan sejarah Islam, Cordoba menjadi salah satu tujuan wisata yang gak boleh terlewatkan ketika kalian sedang berlibur di Spanyol. Banyak tempat yang menjadi bukti peradaban Islam di sana. Selain Masjid Katedral Cordoba dan Medina Azahara, banyak tempat yang wajib kalian kunjungi, yakni Al-Qasar of the Christian Monarch. Didirikan oleh Abdul Rahman I, Al-Qasar menjadi kediaman resmi Isabella I dari Castilia dan Ferdinand II dari Aragon, serta menjadi pusat kekuasaan Al-Andalus. Al-Qasar telah dinyatakan sebagai warisan kepentingan budaya. Pada tahun 1994, Al-Qasar ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Roman Bridge of Cordoba Sebuah jembatan di pusat bersejarah di Cordoba memiliki panjang 247 meter, serta lebarnya 9 meter. Jembatan ini awalnya dibangun pada awal abad ke-1 sebelum Masjid melintasi sungai Guadalquivir dan mengalami beberapa kali rekonstruksi sejak saat itu. Di ujung Roman Bridge terdapat sebuah menara yang bernama Torre de la Calahora. Menara ini dirancang untuk pintu masuk dan perlindungan. Ini pertama kali didirikan oleh kekhalifahan Al-Mohad. Menara ini dinyatakan sebagai monumen sejarah nasional pada tahun 1931. Palacio de Viana Merupakan sebuah museum istana di Cordoba dan menjadi rumah megah yang dibangun oleh Marquis pada abad ke-15. Istana ini dikelilingi oleh 12 teras indah dan taman menajukan. Di dalamnya menampung banyak koleksi seperti lukisan, permadani, mosaik, ubin dekoratif, senjata api, dan sebagainya. Ada juga koleksi kerajinan kulit timbul serta perpustakaan abad 16 hingga 18 yang menarik. Castillo Almodovar del Rio Sebuah bangunan bersejarah terletak di kota Almodovar. Castil ini tercatat sebagai bukti kejayaan Islam di Spanyol yang didirikan pada abad ke-8. Castil ini sebelumnya dikuasai pangeran Abdul Malik bin Katan pada 756 Masehi. Kemudian pada 758 Masehi, castil ini jatuh ke tangan pemerintahan Cordoba di bawah kepemimpinan Abdurrahman I. Bangunan bersejarah ini pernah digunakan untuk syuting film maupun dokumentasi. Salah satunya adalah film Game of Thrones pada tahun 2016. Fiesta de los Patios Sejak tahun 1918 Masehi, masyarakat kota Cordoba selalu menantikan hadirnya Fiesta de los Patios de Cordoba atau Festival Patios di musim semi. Balkon atau teras rumah di sepanjang kota Cordoba dipenuhi dengan bunga-bunga mekar yang sangat indah, apalagi dengan harum bunga yang semerbak. Di festival ini masyarakat berlomba-lomba untuk menghias rumah mereka dengan bunga, pohon, air mancur, dan hiasan lainnya untuk dinobatkan sebagai pemenang Festival Patios. Hebatnya lagi masyarakat yang mengikuti Festival Patios membukakan pintu rumah mereka bagi siapa saja yang ingin melihat taman yang sudah mereka kreasikan. Kalau kamu berkunjung ke kota Cordoba, usahakan untuk datang di musim semi agar bisa menikmati sendiri Fiesta de Patios de Cordoba. Jangan lupa untuk menikmati sendiri Fiesta de Patios di musim semi.